Halo, jumpa lagi teman-teman Sina Usaham, apa kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas cara ya teman-teman Lebih ke cara bagaimana kita memaksimalkan aplikasi online trading kita ya teman-teman Untuk meng-screening berdasarkan indikator ya teman-teman Indikator apa yang akan kita pakai Oke, kita langsung menuju ke Pro Stock ya teman-teman ya Kebetulan kita menggunakan POMS Bagi teman-teman yang pengguna POMS bisa menyimak ya teman-teman ya Dan bagi yang di luar POMS ya, tidak pengguna POMS juga tidak apa-apa Nanti bisa di aplikasikan juga ya di online trading masing-masing Pasti ada ya, biasanya selalu ada Langsung aja, jadi kita langsung ke Pro Stock Tadi sudah, kita ke Pro Stock Nah, indikator apa yang akan kita pakai teman-teman ya Menu yang pertama kita masuk ke menu screener Stock screener ya teman-teman ya Menu ini Kita akan langsung ke RSI Jadi kita akan masuk ke RSI Kita scroll ke bawah ya teman-teman ya Terus ke bawah Kita akan mencari saham-saham mana Yang sedang trendnya kuat Secara indikator ya Indikator dari RSI ini Kita cari RSI Ini dia teman-teman ya Kita akan mencari RSI yang bawah ini teman-teman Ya Yang Overbow Kita klik aja di sini Ini Ada jumlahnya ada 31 emiten ya teman-teman ya Bukan yang oversold Kalau yang oversold itu ada 47 Kita cari yang Trendnya sedang kuat seperti itu Ada 31 Nanti kita padukan dengan Card candlesticknya Ada 31 banyak sekali Kita langsung cepat aja ya teman-teman ya Saham-saham mana Biar kita cepat Ada AGRS Apik ya Kita gak begitu Familiar Mungkin ini ada BNLI ya Bang Permata BGRM HMSP Nah ini HMSP Harum Ini yang mungkin nanti kita bisa Cek satu-satu ya teman-teman ya Lebih lanjutnya nanti seperti itu Kemudian itik Ini teman-teman itik Indonesian Tubako Crush Krakato Steel juga Nanti kita bisa Dan SCMA ya teman-teman ya SCMA Untuk ini Cham Ini baru IPO kemarin Kita Singkirkan terlebih dahulu Kita menghindari saham-saham yang baru IPO Kita paling nanti bisa di SCMA Kemudian crush Bisa dimasukkan ke watchtree teman-teman ya Itik Dan HMSP Pasti ya teman-teman ya HMSP Coba kita Screenshot terlebih dahulu Jadi ada HMSP Ada itik Crush ya SMA Nah cara penggunaannya Kita kembali ke Menu sama Kita langsung ke Chart Klik kanan ya teman-teman ya Ini untuk setup untuk RSI nya Kita insert Kita cari untuk indikator RSI Relative Strength Index Oke Kita ke pengaturan terlebih dahulu Ganti style nya Disesuaikan ya teman-teman Dengan Apa namanya Selera aja Oke Setelahnya ya bisa di alat Menggunakan garis aja ya teman-teman ya Oke kita oke Ini dia Tadi ada SMA ya HMSP Nah untuk penggunaan Strategi RSI ini Ya jadi nanti Poinnya sih pakai support resisten ya teman-teman ya Tapi indikator RSI ini nanti bisa membantu kita untuk Apa ya Menunjukkan bahwa Trend sedang kuat seperti itu Ini contoh ya Contoh untuk HMSP Dia sudah menunjukkan Trend kuatnya ada di Di tanggal berapa nih Tanggal 7 marim 8 9 ya Di tanggal 9 Kita perbesar terlebih dahulu Untuk candlestick nya Di tanggal 8 Tanggal 9 ya teman-teman Tanggal 9 Ini dia tanggal 9 RSI menunjukkan angka 70 ya Ini trendnya trend kuat Apa namanya Kekuatannya dia lebih kuat ya Bukan kalau di bawah lemah Nah ini momentum ya sebenarnya ya Momentum Bagi yang Menginginkan untuk Buy Nah tinggal tidak langsung buy Ya nanti teman-teman bisa Mencari Area-area support Ya ataupun pullback nya nanti Bisa untuk Menentukan entry nya Tapi itu Enggak kita bahas hari ini Kita membahas untuk Tadis Mencari Di menu aplikasi online trading post ya Cara mencarinya seperti itu Untuk saham-saham yang sedang Kecenderungan nya sedang kuat Seperti itu Kita cek lagi Kemudian ada SCMA tadi ya SCMA Nah ini mendekati ya Tadi kan area sekitar ya Area-area Kuatnya Ini kita menggunakan patokan 70 Untuk yang RSI nya Ada 70 dan 30 Warna biru dan warna hitam Atas bawah ya Ini kuat Ini lemah Oke SMA mendekati Ini ya kuatnya ya Belum sampai 70 Ini masih 66 66 Lemah masih lemah ya Mendekati mudah-mudahan Di Di hari-hari yang akan datang Bisa Kuat ya Untuk SMA Nah ini Ini teman-teman bisa catat ya Di Di catatan Di watchlist Bisa dimasukkan Seperti itu Kemudian Tadi ada itik ya Kita tiga aja HMSP Itik Indonesian Tobacco Ini dia Nah ini dia Ini udah 70 nih ya Teman-teman bisa lihat disini Nah tinggal dicari momentumnya Ini kan Kuat banget nih Dari beberapa Waktu terakhir ya Bisa teman-teman lihat Ini dia Untuk itik Ini industri rokok ya Teman-teman ya Seperti HMSP tadi Seperti itu Kemudian Tadi ada lagi Apa ya GGRM Kayaknya GGRM GGRM juga sama Kayaknya Ini juga di atas ya Kuat sekali Untuk GGRM Sinyalnya Untuk sinyal Buy-nya Tapi kita tinggal Menunggu momentum Adanya pullback Cari area-area Support yang resisten Di video yang akan datang Kita akan ulas Untuk Detailnya Untuk RSI Begini ya teman-teman ya Mungkin itu Untuk sharing kita pada hari ini Semoga Bisa menambah satu manfaat Satu Apa ya Informasi untuk Teman-teman semuanya Jika suka dengan video ini Silahkan like Share And subscribe Terima kasih Happy investing Happy chance selalu Dan Bye-bye